Intro Salam Patunggilan Pancaran Air Hidup Hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 Bacaan firman Tuhan dari Kejadian 21 Ayat 1-7 Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami mencah syukur kepadamu Karena kasihmu yang senantiasa menyertai hidup kami Saat itu Tuhan kami rindu membaca mendengar firman Tuhan Rok kudus menerangi hati pikiran kami Agar firman Tuhan senantiasa tertanam dalam hati kami Dan berbuah dalam hidup kami Berfirmanlah Tuhan Kami siap mendengarkan Amin Ayat Nats yang kita renungkan dari Kejadian 21 Ayat 1 yang demikian Tuhan memperhatikan Sarah Seperti difirmankannya Dan Tuhan melakukan kepada Sarah Seperti yang dijanjikannya Judul renungan kita Merespon janji Allah Dalam ketaatan Sedara-sedara yang dikasih Tuhan Kita semua tentu memiliki perkumpulan Dan berharap sesuatu yang baik Segera datang Akan tetapi dalam masa-masa penantian itu Seringkali kita tidak sabar Kita berdoa kepada Tuhan Tetapi kita merasa Doa-doa kita Tak kunjung terjawab Perasaan itu seringkali membuat kita Semakin jauh dari Tuhan Karena merasa doa dan harapan kita Tak kunjung direspon oleh Tuhan Kita kadang menjadi putus asa Dan bahkan meragukan kuasa Tuhan Apalagi di zaman sekarang ini Yang serba instan dan praktis Kita inginnya serba cepat Dan tidak sabaran Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Tetapi bagaimana dengan Sarah Sarah dalam perkumpulannya Selalu sabar menanti pertolongan Dan jawaban Tuhan Sarah tidak berhenti berharap Kepada Tuhan Bahkan ia semakin taat Dan dekat kepada Tuhan Berharap dalam perkumpulannya Melihat ketaatan Sarah Allah memberikan kejutan Kepada Abraham dan Sarah Saat Abraham berusia 100 tahun Sarah istrinya mengandung Kita bisa membayangkan betapa bahagianya Abraham dan Sarah Mendapatkan kejutan dari Allah Pengharapan yang sangat panjang Dan tidak pernah putus Membuat mereka berdua Mengimani Bahwa Allah setia Terhadap janji-janjinya Sedara-sedara Yang dikasih Tuhan Kita sebagai manusia yang hidup di jaman yang serba instan Dan praktis ini Bisa membayangkan Jika berada di posisi Abraham dan Sarah Mungkin kita sudah mulai mengeluh Putus asa Dan berhenti berharap Karena tidak sabar Menanti janji Tuhan Tapi pada saat yang sama Ketika kita hampir mengeluh Karena merasa apa yang kita harapkan itu belum terwujud Disinilah Waktu yang tepat bagi kita Untuk mengambil sebuah refleksi Yang dalam Tentang ketaatan Sudahkah kita sungguh-sungguh taat kepada Allah? Ketaatan itu Tidak hanya berbicara tentang menjalankan perintah Dan hukum Allah Ketaatan juga berbicara tentang kesabaran Dan konsistensi pengharapan Berhenti berharapkah kita Jika bertahun-tahun pengharapan itu belum terwujud? Pada masa prapaskah ini Kita diajak untuk kembali melihat Bahwa janji Allah itu kekal selamanya Bagi setiap umat yang berharap kepadanya Kita hanya perlu meresponnya Dengan ketaatan Dan menantinya Amin Mari kita berdoa Kami mengencah syukur Tuhan untuk firmanmu Yang memampukan kami untuk selalu berharap kepada Tuhan Di dalam setiap perkumpulan Di dalam setiap doa Dan juga di dalam laku hidup kami Oleh karena itu Tuhan Memampukan kami Selalu percaya akan janji Tuhan Dan berpengharapan kepada Tuhan Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Alahku memang tak diragukan lagi Dalam hal janji Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton